hai 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 Alhamdulillah baik sehat-sehat selalu gimana bagaimana lagi PPKM ya Mas ya Jogja ya Mas iya masih dalam PPKM ini ya oke Mas hari ini podcast kita itu mau bahas sedikit tentang dasar SPMI sebenarnya mungkin pertanyaan ini juga ingin diketahui oleh kampus-kampus yang ingin menerapkan SPMI di kampusnya masing-masing Mas jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan itu Mas was kita langsung ya Mas ya siap-siap ya oke Mas nah Mas eh seperti yang udah kita ketahui kan Mas eh SPM itu SPM itu sendiri sekarang itu lagi marak diperbincangkan oleh kampus-kampus nah sebenarnya Mas eh mengapa sih Mas suatu kampus itu butuh SPMI Mas Oh oke kenapa sih kampus butuh menerapkan atau menggunakan SPMI yang pertama adalah guna menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perbulan tinggi jadi salah satu utamanya itu adalah bagaimana mengembangkan mutu kedua adalah guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi dari perbulan tinggi tentu kalau kita melihat aturan mainnya ini adalah permensipun nomor tiga tentang SNP yang diatur itu ada yang tidak diatur secara setelah segi misi nah dengan adanya SPMI ini bisa kita gunakan untuk mengukur visi misi pergunaan tinggi begitu terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana kampus itu bisa memanfaatkan SPMI ini untuk menunjang SPMI yaitu status perguruan kreditasi dari perguruan tinggi itu sendiri atau prodi di dalam perguruan tinggi itu sendiri kalau kita merujuk sekarang ada 9 kriteria ini Mbak Utari jadi akreditasi PT maupun akreditasi perguruan program studi itu kita bisa menyiapkan borang atau menyiapkan dokumen dukung itu lebih cepat atau lebih mudah dengan menerapkan SPMI kenapa menerapkan SPMI karena SPMI ini berkelanjutan jadi bisa dilakukan setiap semester atau setiap semester gitu nah yang terakhir untuk kenapa sih kampus itu butuh SPMI yang terakhir yang terakhir adalah SPMI ini komplain dengan semangat dari dua dari empat kebijakan kampus merdeka yaitu permendiput nomor tiga tentang atendiksi serta permendiput nomor lima tentang reakultasi perguruan tinggi maupun program studi jadi dari setulah kenapa kampus butuh SPMI begitu Mbak Utari ya Mas berarti dengan kayak gitu kan memang sangat dibutuhkan oleh kampus ya Mas ya SPMI ini ya Mas ya nah Mas tapi kan memang untuk menerapkan dari penjelasan Mas Waskito tadi kan untuk menerapkan SPMI itu ada mungkin langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh kampus itu sendiri Mas supaya pelaksanaan SPMI nya sendiri sesuai dengan PPEPP oke seperti itu nah Mas mungkin Mas Waskito bisa menjelaskan enggak Mas apa saja checklist yang mungkin harus dipersiapkan oleh kampus agar suatu kampus itu bisa melaksanakan SPMI dengan baik Mas oke ini adalah poin-poin yang mungkin akan bisa bermanfaat kepada perguruan tinggi yang ingin melaksanakan SPMI checklist itu yang antara lain pertama adalah di setiap pelaksanaan SPMI harus ada lembaga atau suku yang menaungi nah ini tentu akan dibuat di dalam sebuah SOTK atau bagan struktur organisasi di perguruan tinggi tersebut ada beberapa bentuk yang sudah biasanya digunakan ada yang berupa badan penjamin mutu ada lembaga penjamin mutu ada lembaga penjamin mutu internal bahkan ada unit penjamin mutu internal dan lain-lain itu nanti tergantung bagaimana karakteristik diperguruan tinggi yang kedua Mbak Untari jadi selain sudah memiliki lembaga dan tukuki maka yang kedua adalah bagaimana kampus itu sudah memiliki dokumen SPMI apa saja di dokumen SPMI yang pertama tentu kebijakan mutu yang kedua adalah standar mutu yang ketiga adalah manual mutu yang keempat adalah formulir dan dokumen mutu itu oke dan itu harus dipersenyumkan ya mas ya betul itu harus ada setelah itu semua ada poin ketiga adalah bagaimana bisa melakukan proses AMI yaitu audit mutu internal di dalam proses AMI ini yang perlu ditekankan lagi adalah sudah memilikikah kampus tersebut auditor internal nah ini penting karena kalau kita merujuk kepada auditor internal ini juga ada sertifikasi jadi harapannya adalah sebuah kampus harus memiliki auditor internal yang sudah tersertifikasi begitu berarti perlu sertifikasi auditor juga ya mas ya minimal sudah ada sertifikasi auditornya sehingga itu akan bisa mendukung bahwa proses AMI itu tidak kemudian yang keempat adalah bagaimana setelah proses AMI tadi berjalan itu dapat menghasilkan laporan dan tindak lanjut laporan AMI nya dan tindak lanjut bagaimana ketika proses auditor sudah mengaudit kepada audititasi maka akan menghasilkan laporan dan tindak lanjut itu harus ada jadi poin yang keempat ini adalah hasil dari AMI itu yaitu laporan dan tindak kemudian poin yang kelima adalah setelah tadi sudah disebutkan oleh Mbak Utari juga bahwa kampus itu harus melaksanakan siklus PP-EPP tanpa kecuali siklus ini harus dilaksanakan yaitu P yang pertama adalah pengetahuan P yang kedua adalah pelaksanaan kemudian E yaitu evaluasi P yang berikutnya adalah pengendalian dan yang terakhir adalah pengetahuan nah poin yang keenam dari checklist yang harus disiapkan oleh SPMI dalam melaksanakan SPMI yang terakhir adalah bagaimana bisa mengukur kepuasan pengguna bagaimana bisa mensurvey kepuasan pengguna ini jadi setelah semua pelaksanaan terjadi diukur juga bagaimana pengguna fasilitas atau pengguna kampus ini bisa diukur penggunanya siapa saja kita bisa ukur misalkan dari internal itu ada dosen, teknik, mahasiswa kalau dari luar itu ada stakeholder eksternal maupun partner atau kerjasama dengan siapa saja nah itu semua harus dilaksanakan jadi enam poin ini harus dimiliki untuk persiapan untuk melaksanakan SPMI begitu Mbak Utari oke Mas Waskito lengkap sekali ya Mas ya jadi pastikan bahwa enam poin tersebut itu bisa dilengkapi oleh kampus supaya dapat melakukan pelaksanaan SPMI dengan baik juga terima kasih Mas Waskito ya keren sekali semoga podcast kita ini dapat membawa manfaat bagi sobat e-kampus yang juga akan menerapkan SPMI di kampusnya masing-masing ya Mas ya siap nah sobat e-kampus bukan hanya pembahasan ini saja yang akan kita bahas di podcast tentu akan ada banyak pembahasan lainnya di podcast kita selanjutnya jadi jangan lupa pandangin terus podcast e-kampus sampai jumpa terima kasih banyak Mas Waskito sama-sama Mbak Utari what yeah 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 on Terima kasih.